Intro Kembali lagi di Regista Trivia 2022 Tadi di match pertama terjadi kejutan Setelah finalis di turnamen Bokso Bokso Aun Rahman Ditaklukkan di penghujung dengan tiebreaker tadi Abri Pratama dari Dikret Semelah juga babak berikutnya Kita di pertandingan kedua sekarang Sudah ada dua kontestan yang akan bertarung Di sebelah kiri saya Ada Yosua Yosua Tetelepta ya Yosua ini adalah penggemar Rasi Milan Pendengar setiap podcast Bokso Bokso Dan punya mimpi mau jadi manajer tim bola Manajer tim bola apa? Di Indonesia udah pasti dulu Oh udah banyak duit loh? Belum ada sih Ini mungkin awal kali ya Agak masih jauh tapi gue sudah kesempatan Semoga sukses ya Dan Yosua ini adalah perwakilan dari netizen ya Kemarin lolos di kualifikasi di IG Live waktu itu Sementara di sisi yang berseberangan Ada Firzi Idris Jurnalis sepak bola kawakan Apa kabu? Baik Baik Dia tidak memberikan biodata apa-apa sebenernya ya Di data gue Dia bilang lo kan udah kenal sama gue Jadi lo aja yang jelasin Enggak gue juga kesini juga Biar cepet-cepet kelar aja Tadi gue minta minggu depan Tapi gara-gara Febri nih gue dateng lagi Kalau gak dia yang minta gue gak dateng lagi Orang buat trauma dari tahun lalu Gue kalah-laun Lo kalah-laun pertama ya? Kalah-laun pertama Oke 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 Febri janji healing Oke kita akan masuk ke pertandingan di babak pertama ini Silahkan Sebagian unggulan Yusua mau seribu apa muka orang? Seribu boleh bang Seribu Muka orang Firzi mau jawab duluan apa? Jawab duluan boleh Jawab duluan? Oke tepuk tangan dulu Oke Pertanyaan pertama untuk Firzi Oh gampang ini Denmark menjuarai piala Eropa 1992 Meskipun awalnya gak lolos Siapakah tim yang mereka gantikan Ke kesertaan dalam kompetisi tersebut? Yugoslavia Yugoslavia Poin untuk Firzi Siapakah pesepak bola pertama yang mendapatkan Gelar Satria Night Hood ya Sir Dari kerajaan Inggris Night Hood Sir bukan MBE ya? Iya Night Hood Pesepak bola bukan pelatih? Sebagai pesepak bola Sebagai pesepak bola Gak tau Jawab first Salah Jawabannya adalah Sir Stanley Matthews Pertanyaan ketiga Siapakah pemain dengan karir CV-nya Seperti berikut ini Aston Villa Manchester United Blackburn Rovers Birmingham City Sydney FC Sunderland Gak ulangin lagi Aston Villa Manchester United Blackburn Rovers Birmingham City Sydney FC Dan Sunderland Duet York Duet York Poin untuk Firzi Tidak Berikutnya Siapakah pelatih Siapakah pelatih yang memiliki otobiografi Berjudul The Quiet Leadership The Quiet Leadership Pelatih pesepak bola Pelatih Pas Jawabannya adalah Carlo Ancelotti Pertanyaan terakhir Tiba bagian ini untuk Firzi Ini tebak gambar stadion Stadion apakah berikut ini Luzniki bukan sih? Ini Luzniki Betul sekali Luzniki soalnya kawasan dipakai 37 hari 37 hari Anjir Kau itu sama Kau iya Pake Pake Maju Sparta Maju Sparta Ini dia direncanakan Ini dia direncanakan Dia direncanakan Ini sudah suratan takdir Oke Tiga poin untuk Firzi Di babak pertama Sekarang saya menuju ke Joshua Joshua Pertanyaan pertama Hanya ada satu orang Hanya ada satu orang Yang berhasil memenangkan Piala Eropa Euro Sebagai pemain Dan pelatih Siapakah orang tersebut? Franz Beckenbauer Jawaban salah Yang betul adalah Bertie Fox Oh Jerman baru 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 Pertanyaan kedua Siapakah pesepak bola terakhir Siapakah pesepak bola terakhir Siapakah pesepak bola terakhir Mendapatkan gelar satria Nighthood Dari Kerajaan Inggris Ser ya berarti Ser ya berarti Terakhir Wawancara belum jadi ser Belum Belum Pasti gak tahu soalnya Kenny Dalglis Tahun 2018 Pertanyaan ketiga Siapakah pemain dengan karir CV-nya seperti berikut ini Basic task Real Sociedad VRL Basic task Nihat KVC Nihat KVC Gokil 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 Yang pasti lo pasti tahu Gara-gara Real Sociedad Pilar Real Pilar Real Bagus Ini yang keempat Juga pertanyaan Soal autobiografi Bikin soal keterlaluan Siapakah pemain sepak bola Yang sekarang Eh Siapakah pemain sepak bola Yang memiliki autobiografi Yang berjudul Komitmen Lebih karya Buku pernikahan Ini Komitmen Siapa ya Komitmen Siapa komitmen Siapa pemain sepak bola Paling berkomitmen Siapa ya Aduh Pertanyaannya Aduh Inggris Bukan gue yang bikin Bukan apa-apa Hari ini Pemain berkomitmen Polo Maldini Salah Dan juga Udah pasti bukan John Terry Apalagi Tapi temennya John Terry Siapa Bidia drop Oke terakhir Tebak gambar stadion Stadion apakah berikut ini Yang dikisal goblok Yang dikisal goblok Makasih paditia Dramanya Ini males gugeng Ini tutup gitu Ini kita cancel aja Gue yang minus aja keliatan Oke Jangan Mohon maaf Mohon maaf Tolong kalau mau disalahin Silahkan tweet ya Arya di Febri Silahkan nih Maki-maki Gak becus buat nyari soalan Mohon maaf nih Mohon maaf ya Mohon maaf nih Mohon maaf Gue kasih pertanyaan aja ya Pertanyaan ya Oke Di kota manakah Di kota manakah Tragedi pembantaian Brazil Kalah 1-7 Lawan Jerman Tahun 2014 Pas kira dunia Belo Horizonte Poin untuk Joshua 3-2 3-2 Sekarang skor tipis ya Ada Kesempatan buat Tepis sekarang Yang kayak gini-gini nih Buat orang Konspirasi Konspirasi Buat gue sih Sudah diatur Memang ketolongan Oke Halo Netizen Halo Selamat malam Halo Selamat malam Dengan siapa ini Gue Erlangga Erlangga dimana Sekarang lagi di Bogor Di Bogor Erlangga Fans team apa Sama kayak Bang Yuswa The biggest team in Italy AC Milan That's a very big claim That's a very big claim Yang nonton Merda Merda Langsung gitu Oke Erlangga Pertanyaan buat lo Siapa klub Yang paling banyak juara Liga Swiss FC Zurich Ya jawabannya salah Jawabannya salah Yang betul adalah Grasshopper Thank you Erlangga Sudah bergabung Belum beruntung Dapat gopay 100 ribu ya Thank you Seneng banget Oke skor Sekarang 3-2 Untuk Firzi Silahkan Firzi Mau menentukan jawab duluan Apa Lempar ke Joshua Tanggungan udah duluan Duluan lagi ya Oke Tepuk tangannya Oke Di babak ini Seperti biasa Kalau Firzi gak bisa jawab Dilempar ke Joshua Dan juga sebaliknya Oke Oke Firzi Apa nama klub Yang bermarkas Stadion Gazprom Arena Zenit Zenit St. Petersburg Poin untuk Firzi Ini tebak gambar ya Siapakah nama asisten pelatih berikut ini Asisten pelatih Asisten pelatih Astaga Astaga Apakah asisten pelatih berikut ini Gua gak pernah ngejelasin Bahwa asistennya yang kanan Dulu nih juga asisten Ini sebenarnya Bukan sangat bersamaan Ini dulu dia adalah Asisten yang kiri Karena jelas-jelas Yang ini gak pernah jadi Manager West Brom Gitu kan Gue seharusnya tau nih Tapi gue gak tau Mau dijawab Firzi Silahkan jawab Enggak bukan Gary Maxson kan Bukan Bukan Yuswa Steve Clark Steve Clark Boin untuk Yuswa Jadi asistennya ketika di Chelsea Pertanyaan kedua Untuk Firzi Tiga negara pernah menjuarai pilih dunia Sebanyak dua kali Tiga negara pernah menjuarai pilih dunia Sebanyak dua kali Apa saja negara tersebut Tiga negara Tiga negara Silahkan Lima Lima Empat Tiga Dua Satu Uruguay Argentina Frankis Uruguay Argentina Pracis Betul Poin untuk Yuswa Tiga negara Tiga negara Tiga negara Tiga negara Tiga negara Pagi yang berikutnya adalah tebak foto kembali Siapakah pemain berikut ini Ian Wright Salah Aduh Pikirnya itu juga Silahkan Josua Tidak ada bayangan nih Ini udah pasti bukan Nok No Canu Ini adalah pemain Dia pemain Arsenal Tepang ke Fulham Dari Portugal Luis Buamortes Tanyaan terakhir di bebak ini Untuk Firzi Siapakah pemain berkebangsaan Jerman Yang setelah berkarya selesai sebagai pemain bola Itu menjadi atlet pro wrestling Bwe Gue seharusnya tau Gue gak tau Siapa ya Sama mana Anjing gak tau gue Siapa ya Bukan Adler Bukan Silahkan nih Jo Tim Wis Tim Wis Tim Wis Betul sekali Poin untuk Yuswa Kena comeback gue Kena comeback Anjing Tim Wis Pas masih main Bentuknya udah kayak Triple H Oke Sekarang pertanyaan untuk Yuswa Kalau Yuswa gak bisa jawab Saya disambar oleh Firzi Pertanyaan pertama Apa nama klub Yang bermarkas di stadion Yang namanya Vodafone Park Basic Tass Basic Tass Poin untuk Yuswa Siapakah nama asisten pelatih berikut ini Aduh Aduh Liverpool lagi Kok gak ada bayangin Bang Liverpool bang Gak ada bayangin Liverpool Orang Jerman Bukannya Silahkan jawab Skip Gak ada gue Jujur Firzi Gondrung-gondrung ini Punya nyir Gondrung Ngehe Ini siapa Pertanyaan ketiga Tahun 2026 Pilihan dunia akan diselenggarakan di 3 negara berbeda Apa saja negara tersebut Amerika Serikat Kanada Meksiko Betul sekali Poin untuk Yuswa Pertanyaan berikutnya Siapakah Pemain ini Geremen Jitab Ini Geremen Jitab Betul sekali Pertanyaan terakhir Siapakah pemain yang memiliki klausul kontrak Ini gue juga gak tau nih Siapakah pemain yang memiliki klausul kontrak Gak boleh pergi keluar angkasa Anjir 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 Siapa ya Siapa ya Siapa gak boleh keluar angkasa Aduh Gak tau gue nih bang Siapa ya Donal Messi Alien Salah Salah Neymar Jawabannya adalah Steven Swartz Ini pasti main sih Arsenal ya Oh oke Ini gue juga gak tau sih Sejujurnya ya Oke itu lah Akhir pertandingan Di babak kedua Di pertandingan kedua ini Dimana pertandingan Dimenangkan oleh Joshua Dengan skor 8-4 Atas Virzi Bantuin gue healing loh ya Bangsat loh emang By the way Ini buat ngebujuk Virzi Main kesini Susah Tapi ternyata Selamat Joshua Selamat 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 menikmati